Pasca liburan Idul Adha, puluhan pegawai negeri sipil pemerintah kota Bekasi Jawa Barat terlambat mengikuti apel pelepasan api pekan olahraga nasional. Sejumlah pegawai negeri sipil dan juga peserta apel pelepasan api pon ke-19 terpaksa tidak mengikuti apel lantaran terlambat sampai di kantor Pemkot Bekasi. Para PNS ini bertahan di kendaraan masing-masing karena penjaga gerbang kantor Pemkot tidak memperkenankan mereka masuk. Para pegawai yang terlambat ini berdalih terjumpa kemacetan. Apel pelepasan api pon digelar di halaman kantor Pemkot Bekasi. Apel pagi tersebut diikuti PNS, muspida, pelajar, dan sejumlah atlet kota Bekasi. Api pon diserahkan langsung oleh wali kota Bekasi kepada panitia penyelenggara. Bukan habis pulang kampung. Di Tasikmalaya Jawa Barat banyak pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kebupatan Tasikmalaya yang mangkir kerja. Selain didata layaknya anak sekolah dasar, banyak PNS kocar kacir saat disidak bupati hingga lupa menggunakan sepatu. Bupati Tasikmalaya UU Ruzano Ulum Geram mendapati sekitar 10 persen pegawai bolos kerja dengan alasan tidak jelas. Bahkan kepala dinas yang bersangkutan juga tidak tampak hadir saat sidak bupati. Selain sanksi tertulis PNS yang berulang kali bolos terancam dipecat. Mereka yang tidak hadir kali ini sudah tidak ada lagi maaf bagimu, maka akan diberikan sanksi. Minimal hari ini adalah teguran tertulis dari kami dan kami akan melihat daftar absen. Apakah orang-orang yang ini sudah biasa tidak hadir atau memang cuma hari ini saja. Kalau memang sudah biasa tidak hadir, kami akan menggunakan teguran yang lebih berat lagi. Terima kasih telah menonton!